Tokoh besar jilid lima. Dalam pada itu Kim Hoa sudah menggigit sumpit itu terus berlari balik sambil menggoyang ekor dengan ilmen. Agaknya dia tahu dari mana sumpit ini disampitkan. Setiap hadirin tahu, cuma mereka tiada yang percaya. Tusukan pedang ki kongcu bukan serangan main-main, cukup cepat dan lihai, siapapun tidak menduga Tio H.O. Uji bisa turun tangan lebih cepat dari seorang ahli pedang yang kenamaan. Tio H.O. Uji hanya mengerut kening, nona cilik di belakangnya segera menerima sumpit itu dari mulut Kim Hoa, katanya, sumpit ini sudah tak bisa dipakai lagi, akhirnya Tio H.O. Uji bersuara juga. Dengan pelan-pelan dia tepuk kepala Kim Hoa katanya lembut, buyungku sayang, jangan marah, bukan aku anggap mulutmu kotor, tapi tangan orang itu malah yang kotor, mungkin di sini letak perbedaan kenapa Tio H.O. Uji dipandang lebih mahal dan tinggi nilai sewanya dari perempuan lain. Tio H.O. Uji Tio H.O. Uji Tentu dia tidak sudi kawin dengan orang demikian. Orang seperti Dian Sio Chia sudah tentu harus kawin dengan tokoh besar setaraf Cinko. Teringat akan Cinko seketika terbayang sapu tangan merah yang melambai terikat di lehernya, seketika merah pula selebar mukanya. Untung kamarnya hening gelap, hembusan angin lalu pun serasa berhenti. Musim rontok yang panas ini memang amat menyebalkan, ingin rasanya dia menelanjangi badan, tidur dengan telanjang saking gerahnya, namun tiada nyai untuk mencopoti pakaian. Ingin tidur tidak bisa nyanyap. Sebentar dia merebahkan diri, lekas sekali sudah. Merangkak bangun lagi. Lantainya tentu dingin, biar aku jalan-jalan dengan telanjang kaki, segera dia mencopot sepatu, lalu menanggalkan kaos kakinya pula, melihat kakinya, seketika lupa bahwa dirinya hendak jalan-jalan. Di atas meja terdapat sebuah gelas air dingin, sekali tenggak dia habiskan seluruhnya. Di luar didengamnya kentongan dua kali. Keruan dia berjing krap kaget, hampir saja gelas di tangannya terlepas jatuh. Waktu sudah terasa berjalan teramat lambat dan lama, taknya na baru kentongan kedua, semula di akhirah hari sudah hampir terang tanah, siapanya na malam musim panas yang gerah, banyak nyamuk ini terasa begini panjang dan lama. Dalam saat seperti ini kalau ada orang diajak ngobrol masih mending. Tiba-tiba timbul hasretnya mengajak N.I.O. Hoan ngobrol, tapi kepala besar itu habis kenyang lantas masuk kamar, pintu ditutup rapat, mungkin sudah tidur seperti babi mendengkur. Aku justru tidak akan biarkan dia tidurnya, akanku goda supaya bangun demikian di ansusi berkeputusan. Diam-diam dia dorong pintu lalu melongo keluar, tiada kelihatan bayangan seorang pun di luar. Cuaca sepanas ini, pekarangan luar pun tiada angin lalu, kalau ada orang tutup pintu dan jendela tidur dalam kamar memang merupakan suatu keajaiban. Kamar N.I.O. Hoan terletak di seberang pekarangan sana, pintunya tertutup rapat, namun dari jendela kelihatan sinar menyorot keluar dari dalam kamarnya. Ternyata tidur tanpa memadamkan lentera, tidak takut kebakaran di tengah malam memanggang badannya yang berminyak itu jadi panggang babi yang lezat dengan geli dan dongkol di ansusi diam-diam melewati pekarangan. Bumi terasa dingin. Baru sekarang dia sadar bukan saja lupa pakai sepatu, malah kaos kakinya masih dijinjing di tangannya. Mengawasi kaki sendiri sekian lama dia menjubelek, akhirnya ujung mulutnya menyungging senyum manis. Dia gulung kaos kaki terus dijejalkan ke dalam baju, dengan telanjang kaki dia beranjat. Kenapa telanjang kaki malu dilihat orang? Bukankah setiap orang yang dilahirkan juga telanjang bulat? Pintu kamar itu rapat sekali, tangannya sudah diulur hendak mendorongnya, tapi urung dan ditarik kembali. Kalau aku ketuk pintu, dia pasti tidak peduli, biasanya bila babi tidur, dunia kiamat pun tidak dihiraukannya, sekilas biji matanya berputar. Kenapa tidak ku terjang masuk begini saja untuk membuatnya kaget membayangkan kelakuan N.Y.O. Hoan di saat terjaga dari tidurnya, dia tidak peduli akibatnya lagi. Setelah pasang kuda-kuda dan kerahkan tenaga segera dia menerjang pintu dan menjebolnya masuk. Penginapan bukan gudang, pintu kamarnya tentu tidak dibikin sekuat pintu gudang yang keras dan tebal. Harapannya justru supaya hati N.Y.O. Hoan keras dan tabah, akan dibikin kaget setengah mati. N.Y.O. Hoan sedikit pun tidak kaget, malah sedikit kaget pun tidak. Dia tetap duduk di tempatnya, seperti patung kayu yang duduk di atas kursi. Memang badannya yang gendut itu mirip kursi malas yang empuk dan enak, karena di atas pangkuannya seseorang duduk ongkang-ongkang. Seorang yang cantik dan menarik sekali. Seorang perempuan T.Y.O. Hoan pun tidak kaget karenanya. Tawanya masih begitu manis, sikap dan tindak tanduknya tidak semanis dan selembut ini. Bukan saja dia duduk di perut N.Y.O. Hoan, kedua tangannya malah memeluk leharnya. Orang yang kaget dibuatnya adalah Diansusi sendiri. Mulutnya terpentang lebar, matanya melotot, mimik dan sikapnya seperti lehernya buntu tersendat sebutir telur ayam. Meta, T.Y.O. Hoan sebening air itu mengerling ke arahnya, katanya berseritawa, kalian sudah saling kenal N.Y.O. Hoan tertawa lebar, dia manggut-manggut. Siapakah di atasnya T.Y.O. Hoan? Kata N.Y.O. Hoan, biar ku kenalkan, inilah nona T.Y.O., inilah tunanganku, bini yang belum sempat ku persunting, pelacur yang duduk di pangkuannya diperkenalkan kepada calon istrinya dengan sikap wajar dan berolok-olok malah, seolah-olah tidak menyesal dan tidak bersalah terhadap calon istrinya, lagaknya tengik dan tiada maksud menurunkan T.Y.O. Hoan Uji, keduanya memang tidak tahu malu. Umpama Dian Susi mempunyai maksud menikah sama dia, aneh bin ajaib bila dia tidak dibikin mampus saking marah melihat adegan porno yang memuakan ini. Walau dia tidak bermaksud kawin, toh dia sudah naik pitam dibuatnya. Setan kepala besar ini sungguh tidak memberi muka sedikitpun kepadanya. Lebih menjengkelkan T.Y.O. Hoan Uji pun tiada niat turun dari pangkuannya, malah berkata dengan berkedip-kedip mata, Oh, apa benar kau ini N.Y.O. Hojin yang belum dinikah lebih menjengkelkan, tak bisa tidak Dian Susi harus mengakui kenyataan ini, keruan mulutnya gemerata saking menahan gusar. Tidak menjawab berarti mengakui. Maka T.Y.O. Hoji cekikikan, ujarnya, semula ku kira kau ini maling perempuan pemetik kembang, tengah malam buta rata men terjang pintu. Tak nyana kiranya N.Y.O. Hojin yang bakal datang, sungguh kurang hormat. Kurang hormat. Silahkan duduk, dia menepuk-nepuk paha N.Y.O. Hoan serta menambahkan, perlukah tempat duduk ini ku berikan kepadanya? Kini Dian Susi tidak merasa lucu dan geli lagi, ingin rasanya dia persen tempilingan keras di mukanya. Tapi melihat sikap N.Y.O. Hoan yang puas kesenangan, seketika dia sadar, dirinya tidak boleh terbawa emosi. Semakin aku marah, mereka semakin senang, betapapun nona besar pingitan ini cukup cerdik, seketika dia merubah sikap, wajahnya dihiasi senyuman manis, meski senyum kurang wajar, tapi tetap senyuman yang menarik juga. Di bawah pandangan orang Dian Susi bersikap sejadi-jadinya, tanpa sungkan dan tidak malu lagi, dia seret sebuah kursi terus duduk dengan tersenyum, katanya, tak usah kalian sibuk mengawasiku, tak usah malu-malu, yang terang aku hanya duduk sebentar terus menyingkir, T.Y.O. Hoan uji tertawa, katanya, kau memang tabah, kalau perempuan di seluruh dunia setabah kau, laki-laki pasti berumur lebih tua, kembali dia memeluk leher N.Y.O. Hoan serta mencium pipinya, katanya dengan tertawa genit, kalau kau mengawini istri bijaksana ini, sungguh beruntung besar, Dian Susi meniru tingkah lakunya, katanya dengan tertawa sambil mengering, sebetulnya kau tidak perlu memuji aku, jikalau aku punya maksud menikah sama dia. Sekarang aku sudah mencukur gundul rambut kepalamu, berkedip-kedip matlah, T.Y.O. Hoan uji, kau tidak mau dikawin sama dia umpama laki-laki seluruh dunia ini mampu seluruhnya, aku pun tidak sudikawin dengan dia, tiba-tiba Dian Susi menghela nafas, gumamnya, aku hanya heran akan suatu hal, bagaimana mungkin ada perempuan yang kepincut terhadap babi segendut ini suaranya lirih dan seperti mengigau, tapi suaranya bisa didengar orang lain. T.Y.O. Hoan uji tertawa, katanya, nah itulah yang dinamakan anggur dan sayur asin, masing-masing punya hobi sendiri-sendiri, lalu dia menghela nafas, serta menggumam, ada beberapa budak kecil yang belum pernah kenal beberapa laki-laki, hakikatnya belum bisa membedakan siapa lebih baik, yang mana lebih cahat, lantas dia sok tahu hendak menilai laki-laki, dan itulah yang dinamakan lucu dan mengherankan, seperti mengigau dengan suara lirih, tapi suaranya dapat terdengar orang lain pula. Dian Susi berkedip-kedip lagi, katanya tertawa, apakah kau pernah melihat banyak laki-laki banyak sih? Tidak, tapi 1.800 orang kukira ada, sengaja di An Susi unjuk rasa kaget, katanya, wah, banyak benar, agaknya kau sudah setimpal diangkat jadi seorang ahli menilai laki-laki, lalu dengan tertawa dia menambahkan, menurut apa yang pernah ku dengar, dalam dunia ini hanya ada satu macam perempuan yang bisa melihat laki-laki sebanyak itu, entah nona Tiong obyek dalam bidang apa? Dengan mengajukan, pertanyaan ini di An Susi merasa senang hati, batinnya, kali ini care bagaimana kau hendak menjawab pertanyaanku, coba kau masih berani pengah tidak bagaimanapun jalan yang ditempuh Tioho Uji bukan obyek yang patut dipuji. Tapi Tioho Uji justru tertawa bangga, katanya genit, kalau dibicarakan memang mentertawakan, tidak lebih aku ini hanya seorang ahli kebajikan, di An Susi melengak, tanyanya, apa kerja seorang ahli kebajikan? Ahli kebajikan dapat dibagi beberapa macam, aku memilih jalan pendek untuk menolong kaum laki-laki, oh, menyenangkan juga, entah laki-laki macam apa yang perlu kau tolong jikalau tiada aku, jangan harap banyak laki-laki yang benar-benar bisa menyentuh perempuan sejati, maka sedapat mungkin aku menghibur mereka, sedapat mungkin membuat hati mereka senang dan tentram, dengan cekikikan genit dia lantas menyambung pula, ketahuilah, seorang laki-laki normal bila tidak mendapat hiburan dari perempuan sejati, maka laki, laki itu harus dikasihani, sayang perempuan sejati justru tidak banyak jumlahnya, berputar biji matu di An Susi, katanya, jikalau bukan kau, mungkin laki-laki kehilangan sasaran untuk mengudal uang yang padat dalam sakunya, memangnya, aku tidak senang laki-laki diperbudak oleh uang, maka sedapat mungkin kodidik mereka untuk sedikit trial, mengawasi di An Susi kembali, dia meneruskan, apakah suka laki-laki diperbudak untuk mengeduk harta benda melulu perang mulut, kedua pihak sama-sama mengandung duri tajam, seolah-olah ingin sekali tusuk bikin lawannya mampu seketika. Akan tetapi wajah kedua ini orang sama-sama tersenyum lebar. N.Y.O. Hoan celingukan kian kemari, mengawasi T.H.O. Uji lalu berpaling kepada Dian Susi, mukanya membayangkan rasa senang dan puas, seolah-olah dia amat menikmati hiburan yang menyenangkan ini. Dian Susi pikir-pikir dengan care dan pancingan apa untuk bikin babi gendut ini marah dan mencak-mencak seperti kera. T.H.O. Uji malah menghela nafas, gumamnya, waktu sudah larut, sudah saatnya untuk pulang tidur, mulutnya mengoceh sebaliknya dia sendiri tidak bermaksud turun dari pangkuan dan kembali ke kamarnya sendiri. Dian Susi maklum kemana junturungan kata-kata orang. Batinnya, kau ingin aku pergi, aku justru tidak mau pergi, coba ku lihat kalian bisa berbuat apa atas diriku, bahwasannya kenapa dia sendiri tidak mau pergi, hal ini dia tidak tahu. Setelah ucapannya pertama tiada reaksi apa-apa, terpaksa T.H.O. Uji mengulangi pula, entah sekarang waktu apa. Tentunya sudah larut malam apa nona Tio hendak kembali tanya di An Susi. Memangnya aku tidak punya kerja apa-apa, biarlah ngobrol lagi sebentar juga tidak jadi soal, dan kau aku pun tidak punya urusan, tidak perlu tergesa-gesa, seolah-olah keduanya sudah sama-sama bertekad kau tidak pergi, aku pun tidak mau berlalu, tapi sampai di sini pembicaraan mereka, seakan-akan bahan pembicaraan sudah habis, terpaksa masing-masing bertahan. Tiba-tiba N.Y.O. Hoan mendorong T.H.O. Uji pelan-pelan, katanya tertawa, kalian boleh ngobrol di sini, aku ingin jalan-jalan di luar, kalau ada laki-laki tentu tiada bahan bicara yang lebih menarik bagi dua perempuan yang suka ngobrol, segera dia bangkit berdiri terus beranjak keluar. Kalian tidak mau pergi, biar aku yang pergi, inilah care, tegas untuk menghadapi keberangsekan perempuan. Sungguh tak nyana babi gendut ini pandai bermain sandiwara, tepat berperan sebagai badut, sungguh gemas dan dongkol di ansusi dibuatnya, namun tak enak dia mengikuti jejak orang kembali ke kamarnya sendiri. Kalau tidak berlalu, sebaliknya tiada yang perlu dibicarakan dengan T.H.O. Uji. Maka hawa terasa semakin panas, sampai pun bernafas pun rasanya berat. Tiba-tiba T.H.O. Uji bersuara, Nona Dian keluar rumah, kemana tujuanmu aku hendak ke Kang Lam, Kang Lam tempat yang indah, entah Nona Dian hendak tamasha, atau hendak cari orang ke sana untuk mencari orang, setelah N.I.O. Hoan pergi, tiada selera dia berhadapan dengan T.H.O. Uji. Sebaliknya T.H.O. Uji tersenyum manis, katanya, di Kang Lam aku punya banyak kenalan, orang-orang yang ternama di sana boleh dikata banyak yang ku kenal locahan ini menggerakan hati di ansusi. Kau kenal banyak orang tanya di ansusi. Kau kenal cinko? Orang yang suka kelayapan, jarang yang tiada kenal cinko, seketika bersinar biji matu di ansusi, katanya, kabarnya dia sering kelayapan kemana-mana, sukar untuk menemukan dia, jadi kau ke Kang Lam mau mencari dia M. Di ansusi mengiakan. Untung kau bertemu aku di sini, kalau tidak sia-sia perjalananmu ke sana, kenapa sekarang dia tak berada di Kang Lam, kini berada di Tionggoan, kau, kau tahu di mana dia berada kemarin. Lusa aku masih berkumpul sama dia, sungguh tertarik, iri dan cemburu di ansusi dibuatnya, katanya menggigit bibir, apa dia berada di tempat sekitar sini ya, tidak jauh dari sini, sesaat lamanya di ansusi terpekur, katanya kemudian, Sudikah kau beritahu kepadaku, di mana aku bisa menemukan dia tidak bisa, sahut Tioha O. Uji. Di ansusi menjubelek, akhirnya dia berjingkrak bangun terus berlari keluar. Tiba-tiba Tioha O. Uji tertawa, serunya, tapi aku bisa bawa kau ke sana menemui dia, langkah di ansusi berhenti, hampir berjingkrak senang, serunya, apa benar? Kau tidak menipu aku, kenapa harus menipumu? Tiba-tiba di ansusi merasa orang ini berhati baik. Apalah yang terpikir dalam benaknya, sukar untuk dinyatakan dengan ucapan, segera dia putar badan memburu ke depan Tioha O. Uji, katanya sambil menarik tangan Tioha O. Uji, kau memang orang baik, sejak bertemu aku amat menyukai kau, kau, kapan kau hendak ajak aku menemui dia, kapan saja bolehlah, cuma, mungkin ada orang yang tidak mengizinkan kau pergi. Siapa berani melarang aku Tioha O. Uji menuding keluar, katanya berbisik, babi gendut itu, di ansusi tertawa riang, katanya, berdasar apa dia melarang aku? Yang benar dia tidak punya hak merintangi keinginanku, kau benar-benar tidak takut-takut apa? Siapa takut setan kepala besar itu, kalau sekarang kau berani pergi, hayolah ku bawa kau ke sana, besok pagi mungkin kau bisa bertemu Cinko, kalau begitu mari sekarang berangkat, siapa tidak berani di alah anjing kecil, marilah kita merat lewat jendela saja, biar setan kepala besar itu mencak-mencak tak menemukan kita, bagaimana bagus, di ansusi menyetujui usulnya. Dapat membuat N. I. E. O. Hoan keripuhan, sungguh amat menyenangkan hatinya di ansiocya mulai perjalanan dalam pengembaraannya. Di jalan bukan saja lebih nyaman daripada di kamar, lebih segar juga berada di pekarangan. Dian Susi menghirup nafas segar, tiba-tiba dia merasa kakinya dingin lembab. Baru sekarang dia sadar kakinya tidak pakai sepatu. Sejak mula babi gendut itu ternyata tidak pernah memperhatikan kedua kakinya, diam-diam di ansusi kertak gigi, katanya, aku, biar aku kembali dulu sebentar kembali lagi untuk apa tanya T. I. H. O. Uji tertawa. Tak usah kau khawatir di akulabakan, orang-orangku tahu kemana aku hendak pergi, besok pagi mereka pasti memberitahu kepadanya, merengut mulut di ansusi, katanya, perduli dia akan gugup sampai mati, aku ingin mengambil sepatuku, aku membawa sepatu, sepatu modal apapun aku punya, tapi, masa aku harus berangkat begini saja aku tahu di suatu tempat, meski larut malam di sana kita bisa menyewa kereta, kau memang pintar bekerja, agaknya banyak urusan yang kau ketahui. Soalnya terpaksa, perempuan yang kelayapan di luar, jikalau tidak cari akal untuk mengurus diri sendiri, setiap saat bisa digoda laki-laki, memangnya laki-laki bukan manusia baik-baik, laki-laki yang baik memang tidak banyak, tapi dari mana kau tahu aku si Dian. Apa setan kepala besar itu yang memberitahu kepadamu ya, apa saja yang dia katakan kepadamu, apa yang dikatakan laki-laki di belakang orang, lebih baik jangan kau mendengarnya, apa salahnya ku dengar. Yang terang apapun yang dia katakan, kuanggap kentut, sebetulnya dia tidak mengatai dirimu, cuma mengatakan kau terlalu mengumbar adat sebagai nona pingitan dari keluarga besar yang kaya raya, kalau tidak dididik secara baik-baik, kelak pasti lebih galak dan sukar dikendalikan, setan kepala besar, berani dia kendalikan aku. Memangnya dia punya hak dia pun mengatakan, cepat atau lambat kau harus kawin sama dia, mau tidak mau dia harus mendidikmu, jangan kau percaya akan kentutnya, coba kau pikir, sudikah aku kawin dengan laki-laki seperti dia itu sudah tentu tidak, dalam hal apa dia setimpal mempersunting kau, tapi kau justru bersikap baik terhadapnya, terhadap banyak laki-laki aku sudah biasa baik, tapi terhadap laki-laki yang satu ini, perhatianmu luar biasa, benar tidak soalnya dia kenalan lamaku, kau sudah lama mengenalnya, Tio H.O. Uji mengiakan, katanya, jangan kau kira dia itu orang jujur, kelihatannya memang jujur, tapi obrolannya justru mengandung bisa, setiap ucapannya hakikatnya tidak boleh dipercaya. Memangnya sudah kukatakan, apapun yang dia katakan, anggap saja kentut busuk, di mulut berkata demikian, namun perasaan hati berkata lain. Bagaimana juga, si kepala besar ini toh pernah membantu aku, di ansusi memangnya bukan manusia yang lupa akan budi dan membalas air susu dengan air tuba, kelak bila ada kesempatan dia berjanji untuk membalas kebaikannya itu. Dalam pada itu mereka sudah beranjak di jalan raya, derap kaki kuda berdentam di batu-batu jalan raya, Tio H.O. Uji berkata, agaknya kita rada mujur, tak usah pergi mencarinya, kereta sudah diantar datang ada sementara orang selalu ketiban rejeki baik. Kereta yang datang ini bukan saja kosong, malah kereta besar yang mewah terukir dan dipajang indah, kereta baru yang nyaman lagi menyegarkan. Kusir kereta juga pemuda yang sopan dan ramah tamah, malah kepalanya menggunakan ugel-ugel kain panjang warna merah, ujung ugelannya yang terurai memanjang tertiup pangin melambai-lambai. Dian Susi menjublek mengawasi lambayan kain merah ini, seolah-olah dia sudah berhadapan dengan Cinko. Pemuda yang pegang kendali jadi kikuk dan risih, katanya tertawa malu-malu, silahkan nona naik kereta. Merah muka Dian Susi, tanyanya, kulihat kau pun pakai selendang merah segala, memangnya kau mengagumi Cinko sudah tentu, siapa orang kangowi yang tidak kagum terhadap Cintai Hiap kau pernah melihatnya kami dari kalangan rendah, siapa punya rejeki sebesar itu bisa kebetulan berhadapan dengannya kau ingin tidak melihatnya asal bisa melihat Cintai Hiap, disuruh puasa tiga hari aku pun mau, Dian Susi geli. Mendengar orang memuji Cinko, seolah-olah hatinya lebih senang daripada orang memuji dirinya. Katanya tertawa lebar, besok aku akan bertemu sama dia, dia adalah, adalah temanku, dia tidak merasa dirinya membual, karena di dalam benaknya, Cinko bukan saja sudah dianggapnya sebagai teman karib, boleh dikata sudah dianggap kekasihnya, calon suami. Seketika terpancar kagum pada sorot metesi kusir muda ini, katanya, nona memang beruntung besar, serasa terbang badan Dian Susi saking syur dan sedap. Memang dia merasa peruntungan dirinya teramat besar, pilih punya pilih, ternyata tidak meleset pilihannya. Cinko memang tokoh istimewa kereta akhirnya berhenti. Kebetulan cahaya terang mulai muncul di ufuk timur. Fajar telah menyingsing. Dian Susi sedang bermimpi, mimpi yang manis mesra. Dalam mimpinya sudah tentu tidak ketinggalan bayangan Cinko. Sayang sekali mimpinya di tengah jalan karena Tiohao Uji menggoyang pundaknya. Dian Susi mengucek-ucek mete, dari jenela dia memandang keluar. Tampak dua daun pintu warna merah darah bersinar ketingkah sinar surya pagi, dua buah singa batu yang besar mendekam di dua sisi pintu. Dengan berkedip-kedip dia bertanya, apa sudah sampai? Tempat apakah ini-inilah pondokku, sahut Tiohao Uji. Dian Susi tertawa. Apa yang kau tertawakan tanya Tiohao Uji heran. Aku geli karena kau terlalu sungkan, kalau rumah seperti ini adalah pondokmu, lalu gedung bagaimana baru menjadi rumah tinggalmu Tiohao Uji tertawa riang. Bahwa rumah gedungnya dipuji orang, siapapun akan merasa girang. Memangnya siapapun yang melihat dan berada di tempat seperti ini, pasti akan memuji ala kadarnya. Gelang baja di daun pintu mengkilap seperti emas, di dalam lingkungan pagar tembok ada sebuah pekarangan yang luas, serambi yang dibangun serba ukiran, daun jendela memakai kertas sutra yang paling mahal dan putih halus, namun warnanya menjadi kehijauan di tingkah refleks sinar matahari yang menyinari dedaunan kembang di pekarangan. Kembang mekar dan tertumbuhan subur hidup dalam pekarangan, burung berkicau, burung wale terbang pergi datang membangun sarangnya di terap gedung. Gedung ini milikmu di Ansusi bertanya. Kau sendiri yang membelinya. Baru ku beli dua tahun yang lalu, pemiliknya yang dulu adalah keluarga bangsawan, kabarnya serba pandai, sayang orang sekolahan, maka gedung ini dapat ku beli dengan harga yang amat murah, agaknya menjadi seorang ahli kebajikan memang amat menguntungkan, paling tidak jauh lebih baik bagi seorang yang lulus dari ilmu kesarjanaan, Tio Hao uji manggut-manggut dengan muka merah, lekas dia pura-pura batuk-batuk. Agaknya di Ansusi menyadari akan kelepasan omongnya, lekas dia menambahkan, Apacinko hari ini akan kemari biar kau ke belakang dulu istirahat, umpama dia tidak kemari, aku akan mengundangnya ke sini, taman belakang lebih indah dan permai dari pekarangan depan. Gedung-gedung ini bertingkat dibangun tepat di tengah taman, selintas pandang dari luar laksana gambar lukisan, demikian pula dipandang dari dalam tak ubahnya seperti di dalam surga. Indah benar tempat ini, tak tertahan di Ansusi memuji. Bila hawa teramat terik, aku jadi malas kelayapan, maka aku sering menyembunyikan diri di dalam taman kembang ini, kau memang pintar menikmati hidup mewah, demikian puji di Ansusi. Bahwasannya tempat tinggalnya tidak kalah permai dan sejuknya dari tempat ini, justru ada kesenangan tidak mau dinikmati, malah kelayapan di luar mengalami derita dan kesukaran. Tio Hao uji tertawa, katanya, jikalau kau senang tempat ini, biarku sediakan untukmu, elak bila kau kawin dengan Cinko, boleh kau tempati gedung loteng ini sebagai kamar pengantin, merah biji metu di Ansusi, tak tertahan di atarik tangan orang, katanya, kenapa kau begini baik terhadapku tadi sudah ku katakan, sekali pandang hatiku merasa cocok dengan kau, itulah yang dinamakan jodoh, ditepuknya tangan di Ansusi lalu menyambung, sekarang pergilah kau mandi ganti pakaian dan merias diri, lalu pergilah tidur, bila Cinko datang, nanti ku bangunkan kau, jangan lupa berdandanlah yang baik, di Ansusi menunduk melihat pakaiannya yang kotor dan sobek, mengawasi sepasang kakinya yang telanjang dan dekil. Tak tertahan dia menghela nafas. Berkata pula Tiohao Uji tertawa, perawakanmu sebanding dengan aku, biar ku cari beberapa setel pakaian yang paling baik untukmu, sebentar ku suruh Siaulan membawanya kemari. Siaulan tanya di Ansusi. Siaulan adalah budak kecil yang baru ku beli, cukup cerdik dan pintar, jikalau kau suka, boleh ku berikan dia kepadamu, sungguh tak kepalang terima kasih hati di Ansusi atas kebaikan orang kepada dirinya. Orang dari tingkat dan kelas apapun di dalam masyarakat pasti ada yang baik, di dalam liku-liku pengembaraan secara liar ini, terhitung sekarang dia menemukan seorang yang benar-benar baik hati. Sepening real Tiohao Uji, seorang diri di Ansusi mengamat-amati hiasan lukisan-lukisan kuno dari pelukis-pelukis kenamaan dan syair-syair dari pujangga jaman lalu, begitu asiknya sampai dia lupa ganti pakaian lupa mandi, pada saat-saat itulah tiba-tiba didengarnya suara ketukan pintu yang lirik dari luar. Pintu hanya dirapatkan, maka di Ansusi segera bersuara, apakah si Yaulan, masuklah seorang babu cilik yang mengenakan pakaian serba merah beranjak masuk sambil menyunggi setumpukan pakaian, katanya sambil menunduk, si Yaulan patuh akan tetunjuk nona, biji matanya besar bundar, mulutnya kecil mungil, meski dalam keadaan wajar, tidak marah, namun bibirnya suka dimonyongkan. Hampir saja Dian Susi berjingkrak kaget dan berteriak. Dian Sim, babu kecil ini terang adalah Dian Sim adanya. Dian Susi memburu maju terus memeluknya, pakaian yang dibawa babu cilik itu sampai kena terjang jatuh. Budak mampus, budak setan. Bagaimana kau bisa lari kemari? Kapan kau tiba babu cilik ini membelalakan matanya, amat heran dan kaget, sahutnya tergagap, aku sudah dua tahun di sini, Dian Susi cekikikan, makinya, setan cilik, mau menipu kuya. Memangnya kau kira aku sudah tidak mengenalmu lagi. Budak cilik berkedip-kedip tanyanya, nona dulu pernah melihatku. Memangnya kau kira kau tidak pernah melihatku. Tidak Dian Susi tertegun, katanya, kau sudah tidak mengenalku. Lagi tidak kenal, Dian Susi mulai kaget, dia kucek-kucek mete. Katanya, kau, apakah kau bukan Dian Sim? Aku bernama Siaulan atau kembang cilik, dari nadanya yang bersungguh, terang perkataannya bukan bualan, juga tidak berkelakar. Apakah kau kesurupan setan teriak Dian Susi? Mengawasi orang Siaulan seperti mengawasi orang yang sakit ingatan, segera dia menunduk seperti segan bicara, katanya, kalau nona tidak punya urusan, biarku siapkan air untuk nona mandi, tanpa menunggu jawaban, secepat angin dia lari pergi. Dian Susi melongo. Apa dia bukan Dian Sim? Jikalau bukan kenapa tampangnya begitu mirip dengan Dian Sim, sampah pun mulutnya yang monyong, mirip benar seperti pinang di belah dua, demikian Dian Susi berpikir dan menduga-duga. Namun dia harus percaya akan kenyataan. Dua orang babu tua yang berbadan kekar masing-masing menjinjing sebuah baskom besar yang terukir indah buat mandi. Air di dalam baskom jernih dan berbau harum, malah masih hangat mengepulkan asap wangi. Tangan Siaulan membawa handuk dan sabun, katanya, apa perlu aku melayani nona mandi lama Dian Susi menaptapnya, lalu menggeleng, tiba-tiba berkata keras, benarkah kau bukan Dian Sim Siaulan berjingkrak kaget sampai menyurut mundur, dengan keras kepalanya menggeleng-geleng, seperti melihat setan saja, cepat sekali dia sudah lari menghilang. Dian Susi menghela nafas, katanya dengan getir, benar-benar aku melihat setan, mungkinkah ada kejadian begini kebetulan dalam dunia ini, hatinya diliputi kecurigaan, namun air hangat dalam baskom yang harum itu sungguh menarik perhatiannya. Dalam dunia jarang ditemukan gadis cantik pingitan yang tidak mandi selama tiga hari, masakah dia kuasa melawan daya tarik air wangi yang hangat ini setelah badannya kotor, dekil dan gerah. Apapun yang terjadi, aku harus mandi dulu, dengan menghela nafas, pelan-pelan Dian Susi mencopoti kancing bajunya. Di sebelah depan kebetulan ada sebuah cermin besar bundar telur, potongan badannya yang langsing semampai berisi dan montok seketika terbayang di dalam cermin. Perayawakannya mungkin tidak sesubur dan matang seperti potongan Tiohau Uji yang masak, tapi kulit badannya halus mengkilap, dagingnya terang lebih kenyal dan kekar, malah mengandung kekenyalan dari kulit daging seorang gadis perawan. Kedua pahanya lencir panjang, tumitnya seperti lebah bergantung, lekuk-likunya mempesona. Badan sesuci ini belum pernah terjamah, apalagi dipeluk laki-laki. Memang dia sedang menunggu, menunggu seorang laki-laki yang patut dan menjadi pilihannya, berapapun lama dia. Harus menunggu tidak menjadi soal, yang terang cinkwa adalah seorang calon yang sedang ditunggu. Seketika merah jengah selebar mukanya bila membayangkan adegan yang tidak senonoh, seolah-olah sekujur badannya menjadi panas lebih hangat dari air wangi di dalam baskom besar itu. Pakaian di alamnya yang ketat sudah basah oleh keringatnya, potongan badannya yang sempurna sudah terbayang di dalam cermin. Pelan-pelan dia mulai membuka pakaiannya. Mendadak dia terbelalak kaku. Di kamar ada sebuah ranjang besar yang empuk dan nyaman. Di atas ranjang bergantung kelambu yang tersinkap. Dari pandangannya melalui cermin tampak oleh Dian Susi di balik kelambu yang bergantung itu terdapat dua lubang bundar, sinar terang menyorot dari kedua lubang bundar ini. Sorot metu yang bersinar. Jadi ada seseorang bersembunyi di balik kelambu tengah mengintip gerak-geriknya. Keruan kaget dan besar, sampai sekujur badan Dian Susi kaku dan mati rasa. Dengan kencang dia gigit bibir, sedapat mungkin menekan perasaannya, pelan-pelan dia membuka kancing pertama, lalu lebih pelan lagi membuka kancing kedua. Mendadak dia menerjang maju serta menarik kelambu sekuat-kuatnya. Begitu kelambu tertarik jatuh, dilihatnya seseorang sembunyi di balik kelambu. Seorang yang kaku dan tidak bergeming. Biasanya seseorang yang mengintip gadis mandi dan ketawan, tentunya amat kaget dan gugup. Tapi bukan saja orang ini tidak bergerak, raut mukanya sedikit pun tidak menunjuk rasa kaget. Apakah dia bukan manusia, memangnya patung manusia yang diukir dari kapur. Tapi Dian Susi tahu dia adalah manusia tulen, manusia yang ia kenal. Keksian Sing. Keksian Sing yang mirip setan genpayangan, ternyata muncul di tempat ini. Saking kaget enggorokan Dian Susi serasa tersumbat, ingin berteriak, suara tidak keluar, ingin lari kaki tak kuasa bergerak. Keksian Sing sendiri pun tidak bergerak. Demikian kaki tangan, biji matanya pun tidak bergeming. Kedua biji matanya yang guram seperti mata iblis mendongkaku menatap Dian Susi, sorot matanya tidak membawa perasaan apa-apa. Tapi tiada mimik jauh lebih menakutkan daripada mimik perasaan. Betapa susah Dian Susi mengangkat kakinya, segera dia lari sifat kuping. Setiba dia di luar pintu, Keksian Sing tetap tidak bergeming. Kenapa dia tidak mengejar? Memangnya dia tahu Dian Susi takkan lolos dari tangannya. Dian Susi sembunyi di balik pintu, pelan-pelan dia mengintip ke dalam, tiba-tiba didapatinya kedua biji metuk Keksian Sing tetap tertujuk ke tempatnya di mana dia tadi berdiri. Apakah dia kesurupan setan meski tidak mau percaya 100%, namun belah hal ini kenyataan bukankah merupakan kesempatan paling baik bagi dirinya menuntut balas melampiaskan kemendongkolan hatinya. Dendamnya merupakan daya tarik yang tak terlawankan. Dengan kertak gigi, segera dia melangkah setindak demi setindak. Keksian Sing tetap tidak bergerak. Pelan-pelan Dian Susi membungkuk badan, dari atas kursi dijemputnya tempat sabun yang keras seperti terbuat dari perak. Siapapun bila kepalanya terketuk benda sekeras ini, saking kesakitan pasti berjinkrak. Dengan kerahkan seluruh kekuatannya Dian Susi timpukan tempat sabun perak itu. Tuk dengan telak dan keras sekali mengenai batok kepala Keksian Sing. Keksian Sing tetap tidak bergerak, biji matanya pun tidak bergerak, seolah-olah dia tidak merasa sakit sedikit pun. Tapi kepalanya sudah terketuk luka keluar kecap. Bila seseorang kepalanya terketuk bolong, jikalau sedikit rasa pun tidak, umpama dia bukan orang mati, tentu sudah sekarat. Tidak kepalang tanggung Dian Susi angkat kursi kecil terus dilempar pula dengan seluruh kekuatannya. Kali ini keadaan Keksian Sing lebih mengenaskan, lubang kecil di kepalanya menjadi lubang besar, darah bercucuran. Tapi dia tetap tidak bergeming. Lega hati Dian Susi, lekas dia memburu maju, plak dengan keras dia gambar pipi orang. Tapi orang tetap tidak bergeming. Dian Susi tertawa senang dan dingin, katanya penuh kebencian, orang Syike, tak nyana kau pun mengalami nasibmu yang mengenaskan ini. Dian Susi sebetulnya bukan gadis jahat dan bertangan gapah, tapi dia sungguh benci terhadap laki-laki yang satu ini, segera dia renggut rambut Keksian Sing, terus menjinjing badan orang, kembali tangannya melayang pergi datang menghajar pipinya. Masih belum juga amarahnya terlampias, air panas buat dia mandi masih panas. Bila kepala orang yang bocor ditekan ke dalam air sepanas itu, betapa rasanya dapatlah kita bayangkan. Dian Susi tekan kepala Keksian Sing ke dalam baskom air. Buih tidak terlihat dari pernafasan hidungnya, memangnya orang ini sudah mampus. Lama-kelamaan tangan Dian Susi terasa kemeng, segera dia angkat kepala orang. Metu orang masih mendolong, sedikit pun tidak menampilkan perasaan apa-apa. Keruan Dian Susi menjadi gelisah dan gugup, teriaknya, Hai, kau dengar aku bicara, kau sudah mampus belum sekonyong-konyong seorang menjawab dengan tertawa, dia belum mati, tapi tidak dengar apa yang kau katakan. Suara tawanya seperti kelinting berdering. Jarang ada orang tertawa semerdu ini. Tanpa berpaling Dian Susi sudah tahu yang datang adalah Tio H.O. Uji. Kau kenal orang ini tanya Dian Susi gemas. Orang seperti ini belum setimpal untuk berkenalan dengan aku, sahut Tio H.O. Uji. Kalau demikian, Keru bagaimana dia bisa menjadi tamu dalam kamar ini masa kau tidak tahu kapan dan Keru bagaimana dia masuk kemari sudah tentu aku tidak tahu, aku juga tidak tahu, sahut Tio H.O. Uji tertawa. Tapi aku tahu kenapa dia berubah jadi begini rupa, lekas katakan, memangnya kau tidak bisa lihat bila dia tertutup Hiat Sonia baru sekarang Dian Susi sadar, Kek Sian Sing memang tertutup Hiat Sonia, jelasnya bukan satu-dua Hiat Sonia saja yang tertutup. Ilmu silat Kek Sian Sing tidak lemah, hal ini diketahui dengan jelas, jikalau ada orang di luar taunya tiba-tiba menutup tujuh Hiat Sonia, peristiwa ini sungguh sulit dipercaya. Ikau kah yang menutup Hiat Sonia, tak tahan Dian Susi bertanya, bagaimana mungkin aku? Aku tidak punya kepandayan setinggi itu, lalu siapa kalau bukan kau coba kau terkah, kalau tidak tepat, baru ku beritahu kepadamu, aku tidak bisa menterkah, mulutnya bicara namun dalam hati dia sudah menduga mendadak dia berjingkrak dan berteriak, apakah Cinko tepat sekali, ternangga mulut Dian Susi, Meta pun terkesima, seolah hampir jatuh pingsan. Lama sekali baru dia menarik nafas panjang, katanya, dia, dia sudah datang-sudah datang setengah hari, Tio Hao Uji menjelaskan, waktu dia datang kebetulan dilihatnya ada seseorang berindah, indah memasuki leteng ini, secara diam-diam dia membuntutinya, waktu orang ini membuat lubang di kelambu, dia lantas menutup hiat sonia, di belakang kelambu memang terdapat sebuah jendela kecil, tentunya dia menerobos masuk lewat jendela ini, dan anehnya, demikian kata Tio Hao Uji lebih lanjut, banyak kejadian di belakang kelambu, namun sedikitpun kau tidak tahu memangnya saat itu kau sedang mimpi, memang di Ansusi sedang mimpi, mimpi yang tidak boleh diketahui orang lain. Dengan muka merah dan menunduk, katanya di mana dia sekarang setelah dia menutup hiatu orang ini lantas menemui aku, itiba-tiba di Ansusi menukas, katanya mengertak gigi, waktu itu kenapa dia tidak memberitahu kepadaku, supaya aku tidak, tidak, tak kuasa dia mengatakan diintip oleh orang ini. Walaupun dia bukan seorang kuncu, tapi waktu melihat anak gadis sedang copot pakaian, tentu tidak enak dia keluar menemui kau, sepanas gosokan muka di Ansusi, katanya tertunduk malu, dia, dia tadi pun sudah melihatnya jikalau di atas kelambu ada dua lubang, umpama seorang kuncu, siapapun takkan kuasa menahan diri untuk tidak mencuri lihat, bukan saja mukanya merah dan panas, jantung di Ansusi pun berdebar-debar, katanya tersendat, dia apa yang dia katakan tentang diriku, dia bilang kau amat cantik, pahamu pun tak kalah indahnya, apa benar kenapa tidak benar. Jikalau aku laki-laki, aku pun akan berkata demikian. Sekarang aku hanya ingin tanya kepadamu, kau ingin menemuinya tidak di mana dia sekarang berada di bawah loteng, aku sudah membawanya kemari, belum habis orang bicara di Ansusi sudah putar tubuh berlari keluar. Lekas Tioho uji menariknya, katanya dengan memonyongkan mulut ke badannya, dengan keadaanmu seperti ini kau hendak menemuinya merah muka di Ansusi, dengan malu-malu dia cekik ikan geli sendiri. Umpama tergesa-gesa tidak sempat mandi, paling tidak toh cuci kaki dulu. Air masih panas. Keks Yansing segera disusupkan ke kolong ranjang. Berkata Tioho uji, sementara biar dia meringkuk di bawah sini, tunggu kapan kalau ada waktu untuk membereskan dia, dengan kecepatan maksimum di Ansusi mencuci kakinya, tapi waktu dia ganti pakaian gerak-geriknya malah lamban. Ada beberapa stel pakaian, setiap stel sama bagus, pilih sana pilih sini, akhirnya di Ansusi minta bantuan Tioho uji untuk memilihkan. Modan warna apa yang biasa disukai laki-laki, sudah tentu Tioho uji jauh lebih tahu. Coba kau bantu, pakai yang mana lebih baik dari kepala sampai kaki Tioho uji mengamat-amati sekian lama, katanya, menurut pendapatku, waktu dalam keadaan polos paling cantik, dengan kata-katanya ini sekaligus membuktikan bahwa Tioho uji memang paling memahami selera laki-laki. Coba pembaca katakan, benar tidak waktu beranjak turun dari tangga loteng, jantung di Ansusi serasa hendak copot. Bagaimana sebetulnya tampang cimpo? Adakah segagah dan setampan apa yang selalu diabayangkan? Dian Susi hanya tahu bahwa badannya tentu penuh dihiasi bekas-bekas bacokan golok. Tapi badan laki-laki yang penuh dihiasi codek-codek luka bacokan golok bukan saja tidak jelek, malah kelihatannya semakin gagah, seperti pahlawan perang. Bagaimana juga, akhirnya cita-citanya untuk bertemu dengan tokoh besar yang diagul-agulkan dalam sanubarinya akan tercapai? Dian Susi pejamkan mata, waktu kakinya menginjak anak tangga terakhir baru matanya terbuka lagi. Maka dia pun sudah melihat cimpo. Ternyata cimpo yang ini mirip dengan bentuk bayangan dalam sanubarinya, laki-laki yang selalu menjadi idam-idaman setiap gadis dalam alam mimpinya. Perayawakannya sedikit tinggi dibanding laki-laki umumnya, pundaknya lebar, pinggangnya kecil, kelihatan kekar dan bertenaga, terutama dikala mengenakan pakaian ketat serba hitam. Kedua biji matanya besar dan bersinar, penuh diliputi kegeirahan hidup. Selembar sapu tangan merah terikat di leharnya. Tiba-tiba didapati oleh Dian Susi, sapu tangan merah terikat di leher memang jauh lebih bagus daripada terikat di bagian lain. Pandangan Cinko mengandung senyum hangat, siapapun yang melihat sepasang matanya, takkan lepas untuk memperhatikan codet-codet bekas bacokan golok di mukanya. Begitu Dian Susi turun di alam tes berdiri, bukan saja sorot matanya mengandung rasa simpatik, mukanya pun dihiasi seyuman hangat dan gagah. Agaknya dia amat senang bertemu dengan Dian Susi, malah sikapnya tidak canggung. Jantung Dian Susi berdepak keras. Seharusnya dengan wajar dan maju menghampiri, tapi mendadak ia tertegun. Mendadak ia teringat telah melupakan sesuatu. Sejak pertama mendengar nama dan kisahnya Cinko, dalam benaknya sudah sering terbayang banyak angan-angan. Maka dia sudah membayangkan bagaimana keadaan dirinya bila berhadapan dengan Cinko kelak, terbayang pula bila dirinya rebah di dalam pelukannya, betapa hangat terhibur dan mesanya. Malah dia pun pernah membayangkan kehidupan berumah tangga mereka berdua, dia akan menemani pujaan hatinya minum arak, mencatur, naik kuda, mengiringinya berkelana di kangung, dia ingin merawat dan melayani segala keperluannya. Setiap pagi, dia akan ganti selembar sapu tangan merah untuk diikat di lehernya, baru menyiapkan sarapan pagi yang paling menjadi kesenangannya. Segalanya pernah terpikirkan, entah berapa kali dia mengulanginya. Tapi justru lupa akan satu hal. Dia lupa memikirkan begitu berhadapan, apa yang harus dia katakan. Di dalam angannya, begitu berhadapan dengan Cinko, dirinya sudah rebah di dalam pelukannya. Sekarang tentu dirinya tidak bisa berbuat demikian, tentunya dia harus mengajak ngobrol dulu, namun mulutnya justru terkancing, tidak tahu apa yang harus dikatakan. Demikian pula Cinko agaknya kehilangan akal sehatnya, dia pun diam saja sekian lama, akhirnya cuma bersuara ala kadarnya, silahkan duduk dengan menunduk di ansusi mendekati kursi lantas duduk, sampai detik ini dia masih tidak tahu apa yang harus dia katakan. Sebetulnya ini kesempatan baik yang ia dapatkan setelah mengorbankan banyak ujian, sedikitnya dia harus bersikap wajar, pintar dan supel, tapi di dalam suasana seperti ini, dia justru menjadi orang pikun yang lidahnya keluh. Saking gemas ingin rasanya dia korek keluar lidah sendiri. Tio Hao Uji justru berpeluk tangan, dia tetap berdiri di anak tangga dengan tersenyum lebar mengawasi mereka. Untung siaulan si babu cilik berjalan masuk membawa nampan yang berisi dua cangkir teh, masing-masing diletakkan di atas meja dekat mereka. Dia menunduk kepala, waktu tiba di hadapan Dian Susi, seolah-olah mengatakan dua patah kata apa yang amat lirih. Tapi Dian Susi sedang pusing tujuh keliling, hakikatnya tidak mendengar apa yang dia bisikan. Terpaksa siaulan menyingkir. Waktu pergi mulutnya menyong dan cemberut, kelihatan gugut dan marah. Akhirnya Tio Hao Uji beranjak turun dengan langkah gemulai, katanya, di sini bukan toko boneka lo toko boneka Cinko keheranan. Jikalau bukan toko boneka, masa ada dua boneka besar yang sama-sama bungkam dan memisu Cinko tertawa, kepalanya terangkat memandang keluar jendela, katanya, cuaca hari ini teramat baik, hahaha Tio Hao Uji tertawa besar. Apa artinya? Hahaha tiada arti apa-apa, seperti apa yang kau katakan, obrolan yang tak berguna, Cinko menyengir tawa, katanya, apa yang harus ku katakan paling tidak kau tanya kepadanya, siapa nama dan saya. Di mana tempat tinggalnya, memangnya aku harus mengajarkan kepadamu Cinko batuk-batuk kering dua kali, tanyanya, nona siapa aku si Dian, bernama Dian Susi, Tio Hao Uji mengerut kening, katanya, lo orang sedang bicara apa nyamuk berbunyi Dian Susi tertawa geli oleh godaan yang lucu ini, suasana dalam rumah sedikit longgar. Baru Cinko hendak berkata pula, babu cilik yang molek itu tahu-tahu melangkah masuk pula dengan menunduk, langsung menghampiri Dian Susi serta mengambil cangkir tehnya di atas meja, entah kenapa, tiba-tiba tangannya gemetar, secangkir air teh itu seketika mencipra membasai pakaian Dian Susi. Tersipu-sipu siaulan membersihkan pakaian Dian Susi dengan menggosoknya Kian kemari.